Halo English learners, meet me again with Ms. Furi in Furieming YouTube channel. In this video, I will share the material about advertisement functional text. So please watch carefully the explanation in this video till end. Halo, belajar bahasa Inggris. Jumpa saya lagi, Bu Furi, di channel YouTube Furieming. Kali ini, kita akan membahas materi tentang text functional berbentuk iklan. Tonton videonya sampai selesai ya. Advertisement What is advertisement? An advertisement, or often certain to add, is the promotion of a product, brand, service, event, movie, or job vacancy to a viewership in order to attract interest in changement and sales. Another definition of advertisement is A paid communication message intended to inform people about something or to influence them to buy or try something. Advertisement has three main purposes To inform, to persuade, and to remind. Informative advertising creates awareness of brands, products, services, and ideas. It announces new products or programs and can educate people about attributes and benefits of new or established products. Apa sih iklan itu? Iklan atau dalam bahasa Inggris sering disingkat ad adalah promosi produk, merek, jasa, acara, film, atau loongan pekerjaan pada pemirsa untuk menarik minat, keterlibatan, dan meningkatkan penjualan. Definisi lain dari iklan yaitu Pesan komunikasi berbayar yang bertujuan untuk memberi tahu orang-orang tentang sesuatu atau mempengaruhi mereka agar membeli atau mencoba sesuatu. Advertisement types based on the medium use are Print advertising, broadcast advertising, outdoor advertising, and digital advertising. Jenis iklan berdasarkan media yang digunakan diantaranya adalah Print advertising atau iklan cetak Seperti iklan yang ada di koran, majalah, brosur, dan media lainnya. Kedua, broadcast advertising atau iklan siaran Seperti iklan yang ada di televisi atau radio Ketiga, outdoor advertising atau iklan di luar ruangan Seperti spanduk, poster, bendera, partisi iklan, dan media lainnya. Keempat, digital advertising atau iklan digital Contohnya, iklan yang ditampilkan melalui internet dan perangkat digital Seperti sosial media, Instagram, Youtube, Whatsapp, dan lain-lainnya. Advertisement samples based on the content being advertised are Goods, service, event, movie, job vacancy Contoh iklan berdasarkan isi yang diiklankan yaitu Iklan barang yang meliputi produk makanan Minuman Obat Alek elektronik, dan sebagainya Iklan jasa Iklan acara Iklan film Dan iklan lobongan kerja Lalu, fitur apa saja yang dapat kita temukan pada sebuah iklan A good ad at least consists of 5 features Adwork Slogan Bodycopy Logo Headline Sebuah iklan yang baik Sedikitnya Terdiri dari 5 feature berikut Pertama, Adwork Yaitu foto atau gambar yang terdapat pada iklan Kedua, Bodycopy Yaitu kata-kata dalam huruf kecil yang memberikan lebih banyak informasi Tentang apa yang diiklankan Dan menarik orang untuk membeli produk tersebut Ketiga, Slogan Yaitu Rasa singkat yang mudah diingat dan mewakili produk atau perusahaan Keempat, Logo Yaitu gambar kecil atau simbol yang mewakili perusahaan Kelima, Headline Yaitu frase yang memberikan ide utama dari iklan Let's see the features in the following ad Kita lihat fitur apa saja yang ada di dalam iklan berikut ini Terima kasih telah menonton! Fitur apa saja yang dapat kita temukan pada sebuah iklan gongan kerja In general, a good job vacancy consists of the following features Position Company Requirement How to apply Secara umum, iklan lewangan kerja yang baik terdiri dari fitur berikut Position Position Yaitu jabatan yang ditawarkan Company Meliputi nama, alamat, dan profil perusahaan yang menawarkan posisi jabatan Requirement Yaitu syarat-syarat yang harus dimiliki untuk melamar pekerjaan yang ditawarkan How to apply Yaitu cara melamar jabatan yang ditawarkan Apakah dengan memancara langsung Mengirim syarat lamaran kerja melalui post Atau email Dan lainnya Mari kita lihat fitur yang ada pada iklan gongan kerja berikut ini Terima kasih telah menonton Nah, seperti itulah konsep teks fungsional iklan atau advertisement Semoga penjelasan materi tentang iklan di video ini bisa dengan mudah dipahami Sekian dulu pelajaran tasa inggris kali ini See you in the next lesson Bye-bye